Kalau ngomongin vendor smartphone yang rajin ngerilis handphone compact, kenceng, dan yang pasti punya garansi resmi di Indonesia, bisa dibilang Samsung adalah salah satu kandidat juaranya. Sejak kedatangan S8, S9, dan sekarang S21, Samsung selalu ngasih opsi mau pilih flagship yang dimensinya lebih gede ataupun yang lebih compact. Samsung Galaxy S21 adalah seri yang paling terjangkau dari kedua seri lain yang udah dijual Samsung. Di Indonesia sendiri, hape ini dijual seharga Rp 13 juta untuk yang varian Rp 8.128 dan Rp 14 juta untuk yang Rp 8.256. Unit yang gua pegang sekarang ini adalah yang versi Rp 8.256, dan setelah hampir 2 mingguan gua pake, overall gua cukup puas banget. Kepuasan gua bermula saat pertama kali liat desainnya. Entah kenapa nih ya, S21 series ini bener-bener beda dibanding handphone-handphone Samsung yang pernah dirilis disini. Perbedaan mencolok yang udah jelas ya bagian rumah kameranya. S21, S21 Plus, dan S21 Ultra ini punya rumah kamera yang warnanya itu beda sama backdoor-nya. Khususnya nih ya, buat temen-temen yang pilih varian warna terang kayak Phantom Violet yang gua pegang ini misalnya. Samsung sukses bikin bodi Galaxy S21 ini lebih unik dan punya karakter. Diliat sekilas nih ya, orang-orang pasti ngeh kalo yang gua pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S21. Apalagi warnanya tuh emang mencolok banget. Warna backdoor-nya itu violet yang ditandemin sama warna rose gold di bagian kamera dan juga frame-nya. Ya, walaupun backdoor-nya itu dari bahan plastik, tapi ga terlalu keliatan kalo ini adalah plastik. Karena bentuknya yang compact tadi, alhasil S21 ini cukup nyaman ya, dipegang dengan satu tangan. Grip-nya juga oke, ga licin dan akses tombol-tombol juga gampang karena ada di satu tempat. Kalo port C standar ya, ada port type C dan juga ada port kartu SIM yang bisa nampung 2 kartu nano sekaligus. Oh iya, kalo untuk urusan speaker, walaupun S21 ini adalah versi yang paling murah, tapi tetep stereo. Kualitas suaranya juga menurut gua lumayan bagus. Ada fitur Dolby Atmos yang bakal otomatis detect scene otomatis. Ada movie, musik, voice, dan yang lain-lain. Selain speaker, layar Samsung Galaxy S21 ga banyak disunat. Dibanding seri tertingginya, tipe layarnya itu sama-sama dinamik AMOLED 2x, refresh rate tetap 120Hz, support HDR 10+, dan brightness-nya up to 1300 nits. Paling di resolusi layarnya yang cuma Full HD+. Ukuran layarnya 6,2 inci, tapi walaupun begitu, buat gua layarnya udah cukup nyaman ya. Kualitas layar Samsung itu emang ga perlu diraguin lagi. Pokoknya, buat urusan multimedia, menurut gua Galaxy S21 ini adalah hape compact yang one of the best. Kalo buat nge-game, ya sama halnya, enak juga. Samsung Galaxy S21 ini pake SOC Exynos 2100 yang ditandemin sama GPU Mali G78 MP14. RAM-nya 8GB dan memori internalnya 256GB. Beberapa game online yang paling sering dimainin di Android, apalagi ya kalo bukan Genshin Impact. Di game ini, gua tetap bisa pake grafis rata kanan dan fps-nya itu 60. Framenya juga jarang drop, tapi ada beberapa kali. Kalo game kayak PUBG Mobile sama COD Mobile sih masih lancar-lancar aja ya. Apalagi kalo Mobile Legends sama Free Fire itu sih udah ga ada masalah. Dan buat daya tahan baterainya, S21 ini punya baterai 4000 mAh. Menurut gua kapasitas segini udah cukup aman ya buat pemakaian standar seharian. Gua sendiri pake rata-rata nge-charge cuman sekali sehari. Misalnya ya, cabut chasan itu jam 9 pagi, dia baru minta nge-charge lagi sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Kalo pemakaian lebih intens, kayak ambil foto, video, ataupun main game terus ya pasti lebih cepet abis. Tapi kalo buat sekedar sosmed atau puncet dan juga nge-youtube, sesekali sih aman seharian. Cuma ya, karena gua ga dikasih charger di dalam box-nya, jadinya gua harus beli lagi. Rekomendasi gua sih ya, beli langsung yang support 25W biar lebih maksimal. Atau bisa juga pake wireless charger yang 15W. Oh iya, sampai video ini dibuat, Samsung Galaxy S21 yang gua pegang ini udah pake sistem operasi Android 11. Dan tampilan One UI-nya itu versi 3.1. UI-nya cukup simple, user-friendly, dan fitur-fiturnya juga ga terlalu banyak berubah dibanding flagship Samsung yang sebelumnya. Termasuk soal UI kamera. Kalo buat foto-foto, spesifikasi kamera di S21 itu sama dengan yang ada di S21+. Yang paling atas itu lensa ultrawide 12MP f2.2. Dan yang kedua lensa utama 12MP f1.8 ada OIS. Terakhir, lensa telephoto 64MP f2.0 OIS 3x hybrid zoom. Setelah gua coba ambil foto beberapa kali, hasil kamera S21 ini masih khasnya Samsung banget. Karena foto-foto umumnya ya, udah cukup mateng buat langsung di post langsung di sosial media. Buat foto-foto outdoor, kayak ada daunan saturasi warnanya, itu agak sedikit dibus ya. Dan shadow-nya juga ditambah. Terus, kalo foto-foto ngelawan matahari sih lumayan oke. Dynamic range-nya itu bikin awan semakin keliatan dramatis. Bahkan sampai pantulan di airnya. Salah satu fitur yang paling gua suka adalah portrait bokeh. Dimana blur-nya menurut gua itu udah cukup rapi. Bahkan walaupun objeknya itu lumayan jauh ya. Enaknya lagi, setelah motret, gua bisa ngatur seberapa dalam tuh blur-nya atau efek blur-nya. Kalo kamera depan sih cuma satu ya, yang resolusinya 10MP f22. Hasil fotonya tetap detail dan juga gak terlalu dipermak wajahnya. Buat foto-portrait selfie ataupun grup selfie, hasil bokeh-nya juga lumayan sama-sama rapi dan bisa di-edit setelahnya. Kalo buat video, S21 ini support sampai 8K 24fps atau 4K 60fps. Ada OIS-nya yang bisa bikin videonya jadi stabil. Dan ada juga fitur super steady video yang bisa bikin sangat stabil banget. Sejauh ini gua lebih suka 4K 60fps aja ya. Karena waktu super steady-nya aktif, itu resolusinya turun jadi Full HD 60fps. Ada fitur direct view yang bisa bikin nampilin video kamera belakang dan depan itu sekaligus. Enaknya nih ya, lensa bisa dipilih. Mau pilih yang ultra wide, normal, ataupun yang zoom. Dan gua juga bisa ngatur video selfie mode, picture in picture, dan juga split. Buat yang nanya, bisa ga nih video di IG story itu mulus ataupun 60fps? Jawabannya adalah bisa. Dan itu bisa langsung dari aplikasi Instagramnya. Ataupun rekam dulu dari kamera bawaan. Buat harga 12 jutaan, apakah worth ini beli Samsung Galaxy S21? Menurut gua, ya karena ini adalah salah satu handphone yang paling kecil, kenceng, dan juga resmi di Indonesia. S21 ini punya karakter yang nandain. Kalau handphone ini adalah Samsung Galaxy S21 series. Jadi tetep pede waktu dibawa nongkrong kemana-mana.